Siasat wartawan ini dulu, padahal tadi kan udah tegas, sabar, tunggu, jadi eh malah masuk spesifikasi, siapa yang mau dijadikan gitu. Ini saya ya ngerti lah adik-adik ini kan maunya dapet berita apa tuh namanya, headline, berita utama gitu, belum, nah gitu. Tapi udah nanya belum sama redaksinya, kalau dapet kayak e-begituan dapet angpau apa enggak? Le-le-ya lah orang dapet berita keren, le segini banyak masa dia sendiri, kalau saya bisikin nanti yang lain ngamuk, makanya sabar. Jadi ini apa ini? Orang yang disebut kok cuma satu ya, pada tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh, jadi ya tunggu aja lagi, banyak kok saya udah punya disini. Berapa tuh? Sepuluh apa sopi loh kuyok. Ya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya buktinya aja, ayo sebelum Pak Ganjar saya umumkan, wah kan masing-masing, pokoknya kayaknya ini, saya tuh suka bilang, Ini gimana sih ya, tolong dong, ini kalau ini boleh dong saya kritisi, yang namanya, apa namanya itu, sensus kok, sensus kok, survei, survei, saya ini dulu belajar statistik loh, jelek-jelek loh. Jadi saya, saya tahu loh, sebenarnya beneran survei apa enggak gitu loh. Loh ya loh, terus satu, kedua, itu, apa ya gratisan ya, di survei, kok kayaknya ya enggak ya, mana ada survei mau gratis. Jadi tolong deh, buat pembelajaran pada masyarakat Indonesia, pasti ini enggak mau masuk deh, kata-kata saya ini, ayo monang, tanggung jawab, suruh mereka masukin. Loh ya dong, supaya apa, kalian itu juga sebenarnya bagian media yang memberi pelajaran kepada rakyat. Gitu loh, jangan terus sepertinya, jadi kok kayak permainannya itu dikecilkan gitu loh, padahal yang disuruh nusuk nyoblos tuh rakyat loh. Itu yang saya sering kali enggak setuju loh, ini pikir tuh, nah sekarang udah dibilang nih, wah ini naik segini, ini naik segini, ini naik segini, ini naik segini. Saya pikir, kok kayak bal-balan ya, iya loh, lah begitu waktu Pak Ganjar, waktu urusan Israel, wah, langsung, wah dibully, bla bla bla. Lah, karena kalian enggak memberi pembelajaran kepada rakyat Indonesia, kenapa sih, kok Israel itu kita, untuk main bolanya setuju banget. Nah, tetapi, ada loh, yang lebih harus dipikirkan, itu konstitusi kita loh. Nah ini pasti, kalau enggak dimasukin, coba ayo deh monang, ntar enggak mau lagi saya ngomong segini banyak. Ini harusnya dimasukkan loh, ya dong berita dong, bahwa, kenapa sih, loh karena konstitusi kita itu adalah apa? Iya, tetap berjuang bagi kemerdekaan suatu bangsa. Terus, di konferensi Asia Afrika, kalau enggak percaya, buka. Waktu itu tertulis deklarasi, sampai hari ini loh, belum dicabut. Oleh 20 piro sembilan, menyatakan bahwa ada delapan dasar sila. Nah, tapi, ada dua yang saya stressing. Satu, tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestine. Yang kedua adalah, tidak membuka hubungan diplomatik kepada Israel dan Taiwan. Itu loh. Lah kalian ini anak-anak muda ngerti tau sejarah negerimu. Jadi bukan urusannya, wah terus pakai yang juar, pekono-pekono, langsung, apa iku namanya, surveinya melorot. Tuiin, gitu. Saya terus bilang, elah itu surveikan aku bisa, statistiknya. Coba aja, nanti sebentar aja lihat, ribon. Ribon, gitu. Tiuung, gitu loh. Rakyat itu gak bisa dikendalikan loh. Dia punya mata hati. Yang gak bisa adalah ngomong. Kalian sebenarnya itu harus menjadi pelayan rakyat. Tapi enggak. Sekarang media itu, saya sudah seringkali bilang, kalian tuh mesti tau kode etik jurnalistik. Itu saja. Karena kalau gak begitu, hanya mau cari nama dan lain sebagainya. Ini saya siap kok, kalau mau dibully ya. Bully deh. Tapi gak akan lagi kamu boleh datang lagi ke sini. Karena bullying kamu tuh tidak benar. Nah, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Saksikan program-program Kompas TV. Saksikan program Kompas TV.